Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sering bersama saya, Rido Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara memainkan game konsol portable atau PSP Di Android TV Yang bisa kalian lihat tampilannya itu di layar Android TV Di depan ini Mungkin sebagian orang juga agak sulit ya Untuk menggunakan emulator PSP di Android TV Karena memang ada beberapa aplikasi dan settingan yang harus kalian gunakan Atau kalian setting Agar dapat menjalankan game PSP ini Lalu bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita mulai tutorialnya Oke sebelum memulai tutorialnya Saya ingin menginformasikan bahwa Kalau prosesor yang digunakan di Android TV itu Sangat terbatas ya Jadi tidak seperti di handphone Yang GPU-nya itu memang lumayan untuk gaming Tetapi beda halnya di Android TV ya Jadi GPU-nya itu memang sangat-sangat terbatas Jadi kalian harus pinter-pinter milih gamenya juga Kalau memang sudah lag Ataupun parah Untuk memainkan game tersebut Sebaiknya kalian stop Karena Lama-kelamaan nantinya kinerja prosesor juga Semakin berat dan Suhu dari prosesor di Android TV kalian itu akan semakin panas Dan mungkin bisa menyebabkan Android televisi kalian itu mengalami kerusakan Jadi harus hati-hati Menggunakan emulator PSP ini Oke Jika kalian sudah tahu resikonya Tidak perlu berlama lagi yuk Langsung kita ke step pertama Yaitu kita masuk ke file commander Di sini kalian download terlebih dahulu gamenya Ini contohnya Saya download Tiga game PSP Yaitu Viva Street 2 Kemudian GTA Liberty City Stories Dan Avatar The Last Airbender Nah ini kebetulan yang avatar ini yang agak ringan Untuk game PSP ini Dan game-game ini kalian bisa download di website coolroom Yang ada di layar ini Kemudian setelah kalian download ROM tersebut kalian masukkan ke folder yang namanya PSP Jadi kalian buat folder dulu di root internal memory Nah ini contohnya folder PSP ya Jadi masukkan semua gamenya di folder PSP ini Oke Kita lanjut ke step berikutnya Step selanjutnya yaitu kita install aplikasi file manager Nah ini kita masuk ke playstore terlebih dahulu Dengan cara masuk ke setting Kemudian mode setting Kemudian kalian pilih yang ini nih Apps Kemudian kalian cari Google ніs cari file manager ini nih file manager tv usb otg kalian pilih ini kemudian kalian klik install tunggu sampai instalasi file manager tv usb selamat menikmati terima kasih 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 kita masuk ke gamenya kita setting terlebih dahulu si PPSS PIP nya kita masuk ke setting kemudian pilih yang grafik nah disini kalian setting dulu nih kita cari yang paling bawah processing effect ini kalian klik kalian pilih yang natural color no blur kemudian kalian cari lagi nih ke bawah yang menu mana nih menunya ini render duplicate frame to 60Hz jadi biar fps nya tinggi kemudian kalian lazy teksturnya dinyalakan kemudian untuk disable slow effect dinyalakan juga kemudian yang ini spline kalian ganti ke medium ini kalian ganti ke medium kemudian kalian cari yang selanjutnya itu ini yang bawah nih yaitu anisotropic filtering nya kalian ubah ini ke 2 kali kemudian tekstur filtering nya kalian ganti juga ke nearest atau terdekat kemudian kalian pilih yang bawah kayaknya gak ada lagi nih kalau untuk disini kita pindah ke sistem pindah ke sistem kemudian lanjut ke menu selanjutnya yang ada di bawah yang 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 ini fast memory diancek kemudian kalian masuk ke bawah lagi ke menu ini nih PSP model ini kalian ganti ke PSP 2000 atau 3000 series dan selanjutnya tidak ada disini oh ya kita balik lagi ke menu graphic disini ada settingan yang tertinggal yaitu ini nih rendering resolution ini kita ganti ke 3 kali resolusi si PSP oke kemudian sudah selesai tinggal kalian buka game PSP nya dengan cara ini kalian pilih menu load kemudian kalian pilih yang ini nih complete using unexplorer kemudian klik just on nah kalian masuk deh ke folder PSP yang ada game PSP nya klik PSP ini kemudian nah kalian mainkan game PSP nya contohnya ini saya Viva Street 2 jangan lupa dikoneksikan gamepad nya karena kalau pakai remote itu tidak bisa nah ini adalah tampilan Viva Street 2 yang ada di PSP jadi bisa kalian lihat lumayan agak tersendat tidak lancar kemungkinan sih ini 20 fps kalau untuk yang avatar saya sudah coba itu bisa berjalan sampai dengan 30 fps dan lancar plus stabil oke cukup sekian tutorial bermain game PSP di Android TV jangan lupa like komen dan subscribe untuk mengembangkan channel akang sharing wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video tidak non bon ini dan b ini dan